Hari kedua dibuka kembali kawasan wisata Ancol mulai dikunjungi warga dari berbagai wilayah. Belum banyak wisatawan yang berkunjung namun protokol kesehatan yang ketat telah diterapkan. Belum terlalu banyak warga yang mengunjungi kawasan wisata pantai Ancol hari ini. Walau begitu setiap pengunjung yang datang tetap diterapkan protokol kesehatan yang ketat dari pemeriksaan suhu hingga pembatasan jarak fisik. Untuk sementara jumlah wisatawan masih dibatasi hanya warga Jakarta saja. Sementara untuk mencegah kerumunan akibat antrean, para pengunjung harus membeli tiket secara online untuk masuk ke dalam kawasan Ancol. Karena belum tahu situasi sekarang harus pakai, dulu kan cash ya? Sekarang harus pakai online, jadi ngantri gitu. Oh jadi tadi beli tiketnya dari? Iya pakai online terus dikasih petunjuk dulu cara-cara. Sementara di dunia fantasi, jumlah wisatawan juga tidak ramai seperti sebelum pandemi corona. Dari total 33 wahana, hanya 20 wahana yang dioperasikan dengan ketentuan hanya 50 persen kapasitas wahana yang dapat terisi dari total kapasitas. Protokol kesehatan yang ketat juga berlaku bagi pengunjung di sini. Selain itu, petugas secara berkala menyemprot disinfektan ke wahana permainan. Dan untuk mengetahui suasana terkini kawasan wisata Ancol, sudah ada rekan kami Bayu Pradana. Ya Bayu, bagaimana kondisi terkini di Ancol? Ya, disana juga April sejumlah pengunjung yang memang mulai berkunjung kembali ke wisata Ancol, terutama dunia fantasi ini sudah kembali ke tempat asal mereka. Ini karena memang ada perubahan juga di jam operasi, baik di Ancol maupun juga dunia fantasi. Dimana tempat saya berdiri saat ini yaitu dunia fantasi. Ini hanya dibuka yaitu pada pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara itu juga protokol kesehatan yang ketat ini juga dilakukan di sini, dimulai dari mewajibkan para pengunjung memakai masker di dalam dunia fantasi ini, juga adanya penyemprotan dari hand sanitizer di setiap wahananya. Selain itu, dari total 33 wahana, ini hanya 20 wahana yang dioperasikan dengan total 50 persen kapasitas saja yang dapat terisi di masing-masing wahana. Sementara bagi wahana yang memang dinilai ini dapat memiliki resiko lebih besar untuk menularkan COVID-19 ini tidak dioperasikan dan juga adanya penjagaan jarak dari masing-masing pengunjung yang naik di setiap wahana. Selain itu juga informasi lain yang dapat kami sampaikan adalah juga dari Ancol, dimana Ancol yang kembali dioperasikan pada masa PSBB transisi menuju nonormal ini, ini dioperasikan dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Ada juga sejumlah imbauan yang memang diberikan kepada pengunjung, diantaranya itu pembatasan aktivitas, diantaranya di pantai-pantai Ancol, dimana para pengunjung ini dilarang untuk mandi di laut atau berenang di laut, ini karena memungkinkan penularan COVID-19. Kedatian demikian kami belum melihat adanya kepadatan dan juga keramaian baik di dunia fantasi maupun juga di Ancol, dimana total hanya ada 200 pengunjung yang tercatat hingga pukul 2 siang tadi yang menuju ke dunia fantasi. Anissa dan April. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Terima kasih telah menonton!